yang saya sebutkan tadi, dan ini baja ya, baja cukup berat juga ini, mungkin sampai 10 sampai 50 ton saya kira ada, tergantung dari bangunannya ya, dia punya presentasi berat nih, kalau bangunannya sekian ton ya, dia juga punya masa sekitar 1 atau 2 persen kalau saya tidak salah ya, 1 atau 2 persen. Ini prinsip dan pola kerjanya ya, ini kita lihat ini ya, yang sebelah kiri ini yang pakai pendulum tadi ya, diulangi nih, ini dia goyang kan, kalau dia ikut goyang yang di atas ini, pergerakan dari si gedungnya kecil, Gitu ya, lihat lagi, Nah ini, ini yang paling bagus ya, Ini kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, yang paling cepat dia untuk meredam beban lateral. Silahkan teman-teman. Ini coba mereka simulasikan ke dalam frame ya, yang skalatis. Jadi banyak sebenarnya, ada juga yang pakai spring ya, ada yang pakai fluid, atau pakai air juga ya, banyak. Ini kalau gedung-gedung pencakar langit ya, biasanya perkuatannya sudah bermacam-macam. Sebagai contoh ini, kalau misalnya pendulumnya tidak goyang ya, dengan masa tertentu, pendulumnya juga dengan masa tertentu. Nggak bisa kita pasang seberat-beratnya, nggak bisa juga seringan-ringan. melalui kajian ya, berapa persen. Dan itu sampai sekarang masih dikaji. Ini contoh tune-match dampernya, ini di Taiwan sebenarnya cukup banyak ini, di Cina. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau S2, S3 mengenai ini, sangat baik sekali. Jadi ada yang dibiarkan ya, pada periode-nya. Coba dilihat lagi nanti ya. Jadi ada yang dibiarkan lama, kemudian ada yang dibiarkan cepat periode-nya. Ini satu periode ya. Ada yang lama, ada yang ini. Kemudian diberikan beban gempa, ini besaran beban gempa-nya. Ini axelograp tadi ya, acceleration versus time-nya. Ini beban gempa yang kita berikan, dengan frekuensi seperti Ini contoh yang pakai pendulum ya. Dia reduksi beban gempa-nya tadi ya. Artinya beban gempa-nya diserap. Bisa diserap dan juga direduksi. Sehingga refleksi yang terjadi, ya periode-nya itu hanya sebentar aja. Lihat ya yang garis-garis putus-putus tadi, itu yang tanpa damper. Kemudian setelah diberikan damper, nah ini mengecil dia beban gempa-nya. Dan getarannya juga hilang. Yang namanya aja tune mesh damper ya. Mesh itu masa ya. Tune itu sama kayak serasi gitu ya. Serasian. Damper itu beredam. Nah dia tereduksi 12% di awal, sekitar 47, 39 sampai 47% di peak-nya ya, menuju ke puncak. Kalau kita lihat ya. Nah yang kanan sudah mulai berhenti, kanan masih goyang. Ya ini sebenarnya cukup menarik ya. Jadi bagi teman-teman juga, apa namanya, kita sebenarnya bisa menerapkan juga nih di lat kita ya. Hanya saja memang kita nggak punya alat ya. Kita keterbatasan alat, pertama dalam keadaan sulit nih. Biasa institusi negeri memang sedikit sulit ya. Oke saya kira cukup. Santri, kira-kira ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup Pak. Oke yang lain ada pertanyaan kira-kira? Kita sampai jam berapa ini? Jam sepuluh ya? Jam sepuluh Pak. Jam sepuluh ya, oke. Saya teruskan lagi ya. Jadi kemudian selanjutnya, apa lagi yang perlu kita cek? Yang perlu kita cek, ada yang namanya ketidakberaturan horizontal. Nah ini yang disebut sebagai NLT tadi ya. Nggak boleh ya. Untuk bangunan yang tidak sederhana, kita cek. Yang namanya ketidakberaturan torsi horizontal. Dan juga artikal. Di mana kalau di sini kita melihat nanti pergerakannya ya, torsi horizontal dan vertikal, kita klasifikasikan sebagai torsi ringan ya, dan torsi berat ya. Yang diklasifikasikan menjadi 1 dan 2. Nanti kita cek ya. Kemudian juga untuk bangunan yang tidak simetris, ada klasifikasi kelebihannya ya. Sekitar berapa persen gitu ya. Boleh lebih ya. Kalau misalnya sudah cukup besar lebihnya, bangunan harus dipisah atau diberikan dilatasi. Kemudian pergeseran keluar bidang. Ini kalau misalnya dia punya keluar bidang seperti ini, atau elemen vertikalnya itu berupa kolom atau dinding ya kan, maka ada presentasinya juga. Berapa yang harus kelebihan. Kemudian bukaan. Bukaan juga dibatasi ya. Diskontinuitas diafragmanya. Torsi pelat lantai, ini juga dibatasi. Kemudian sistem struktur yang non-paralel ya, biar nggak sejajar juga kita dibatasi. Jadi sebenarnya cukup banyak yang dibatasi dan harus kita cek nih, ada daerah gempa. Ini ketidakbetuan torsi vertikal juga, contohnya kekakuannya harus kita cek ya. Kekakuan antar tingkat, dari tingkat A sampai Z ya, itu harus kita cek ya, kalau nggak salah sekitar 75 persen. Kemudian masa bangunannya juga nggak boleh, yang di atas tiba-tiba mendadak besar gitu kan. Nah yang lebih baik masanya, menurut masa ya, begini dia semakin ke atas semakin. Seperti ini. Nah kemudian geometri vertikalnya juga ya. Kalau dia tidak simetris, seperti apa? Terus bangunan-bangunan tinggi, contohnya gedung-gedung pencakar langit ya, sebagai contoh twin tower yang ada di Malaysia gitu kan. Kan mereka sebenarnya cukup estetik juga gitu kan. Itu gimana Pak? Ya boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi, SNI ini bukan kitab suci, maka bisa kita gunakan tergantung dari experience. dan perhitungan yang mati. Ingat ya, perhitungan yang mati. Itu aja intinya. Kemudian discontinuitas bidang, ini juga bisa kita lihat, kalau misalnya ada offsetnya di sini, di sini ada dinding misalnya kan, itu menerusnya ke tempat lain. Kemudian ketakuan lateral, kalau tadi ada ketakuan vertikal ya, kekakuan vertikalnya harus diperlukan. Kemudian ada kombinasi pembebanan, jadi kombinasi pembebanan yang kita gunakan itu ada lima yang dasar ya, ini untuk yang kombinasi LFD, Load Resistance Factor Design, yang kita gunakan untuk mendesain si pembesian kita, atau kapasitas. Karena yang biasa kita cek adalah kapasitas, kemudian lebutan, kemudian tegangan izin. Kemudian untuk kombinasi beban gempa di sini, di sini 1,2 ditambah 1 terkuit, ditambah 5 ya. Tapi di S&I terbaru ini punya variable ya, punya fungsi terhadap si DAT, dan juga si SDS atau si SD1. Kita akan lihat di S&I terbaru. Ini ke S&I yang lama, sudah upgrade sedikit. Kemudian untuk kombinasi beban layan, biasanya digunakan untuk mendesain fondasi ya, ada kondisi statik, ini yang statik. Kemudian gempa nominalnya. Ini gempa nominal, dan gempa kuat yang sudah dikalikan dengan faktor pembesaran gempa tadi. ini faktor redundansi atau faktor kelebihan. Ini nilainya antara 1 dan 1,3. Biasanya, ini nilainya masih sama ya dengan S&I terbaru. nilai ini kita dapatkan ya, sesuai dengan kriteria desain seismiknya. Kalau di S&I terbaru itu, kita pakai 1,3 untuk kriteria desain seismik di D, dan yang lebih besar. Kemudian untuk yang kecil kita pakai 1. Ini sudah disampaikan, 1,3 dan seperti ini. Ini untuk faktor pembesaran, gempa tadi yang saya sampaikan. Ini untuk penumpang kondiasi. Kemudian desain elemen penumpul dinding. Ini berat efektif juga, ini saya sampaikan tadi, ini hubungannya ke tidak beraturan torsi vertikal ya. Ini akan kita coba lakukan hitung bersama. Kemudian ini prosedur analisis ya. Prosedur analisis. Jadi, mana-mana saja yang kita izinkan untuk menggunakan gempa ya. Gempa apa jenisnya ya. Tergantung dari S&I juga bisa dibatasi. Kalau kriteria desain seismik B dan C, itu bisa kita gunakan analisis gaya lateral, ekivalen atau ini gempa statis ya. Yang ini tadi rumusnya CS dikalikan dengan W. Ini statis ya. Kenapa statis, Pak? Karena sifatnya, perpindahannya, ini bisa kita pakai persamaan. Statis. Kekakuan dikalikan deformasi, itu sama dengan bebannya. Kalau dia yang dinamik, hubungannya sudah pakai yang, kalau teman-teman masih ingat, di pelajaran gempa ya. Ini adalah beban luar. Ini yang dinamik. Jadi, nggak bisa dibedakan. Ini statis nih. Sama kayak rumus begas ya. Simpelnya. Oke. Nah, ini B dan C, ini diizinkan semua. Di EF, itu masih diizinkan semua ya. Di S&I terbaru, nanti kalau teman-teman cek, ya, apa namanya, sorry, kalau di S&I terbaru, yang B dan C ini, kalau tidak salah, saya analisis gempa lateral ekivalen ini sudah tidak diizinkan lagi. Jadi, silahkan di cek ya. Ini gaya gempa dasar yang saya sebutkan tadi. V, C, S dikali W, coefficient statis. Yang didapat itu dari ini. Namusnya ya, coefficient statis minimum. Ya. Jadi, teman-teman yang, tugas akhir ya kan, kalau pengen mengkorek-korek lebih dalam, terkait dengan ini, silahkan. Ya. Oke. Mungkin itu aja ya. Jadi, kalau untuk, apa namanya, bangunan kita, yang di daerah gempa, ya, itu cukup banyak yang harus kita cek, gitu ya. Makanya, untuk menjadi suatu perencana itu, harus memiliki wawasan yang, lebih lah. Kenapa? Karena penggunaan rungs-rumus ini juga enggak sembarang. Kapan ini digunakan? Walaupun S&I menyampaikan, oh, ini diizinkan. ya. Tapi, kenapa ini diizinkan? Hubungannya kemana? Kenapa GGSR ini kita munculkan? Ya. Kenapa harus kita pakai yang kondisi statik? Kenapa yang dynamic? Seperti ini. Itu masuk lagi ke experience dan justice nanti, waktu Anda mulai paham, menai struktur ini. Oke, saya kira sekian ya, untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa, apa namanya, memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian. dan juga,